Sejumlah mahasiswa dari PMKRI Cabang Kupang menggelar aksi demo di Mapolda, Nusa Tenggara Timur siang tadi. Aksi ini menyusul adanya dugaan intimidasi dan pengancaman yang dilakukan Kapol Resna Gekeo kepada salah satu wartawan Tribun Flores melalui pesan WhatsApp yang beredar di media sosial. Dalam aksi ini, para mahasiswa mendesak Polda NTT segera mencopot AKBP Yudha Pranata dari jabatannya sebagai Kapol Resna Gekeo karena dugaan intimidasi dan ancaman tersebut tidak pantas dilakukan seorang aparat hukum. Intimidasi yang dilakukan oleh Kapol Resna Gekeo bersama teman-temannya di dalam buku WA Kaiser Hitam di Stoyer bicara soal hal-hal yang sifatnya itu akan merujuk pada suatu kekerasan terhadap wartawan. Sehingga bagi kami, itu bukan domainnya seorang Kapol Resna Gekeo untuk membina wartawan. Karena pernyataan Kapol Resna Gekeo bahwa ia ingin membina wartawan dengan Arden Gekeo. Sedangkan, BRS punya institusi sendiri untuk mengatur soal Polda NTT. Kepolisian punya domain sendiri untuk mengatur polisinya sendiri. Kita punya domain-domain tersendiri. Sehingga Kapol Resna Gekeo permintaan kami dicopot karena ada beberapa pedasaran itu. Para mahasiswa juga meminta Polda NTT mengusut aksis kelompok orang yang mengintimidasi pendemo dan wartawan. Saat aksi demo dari mahasiswa GMNI di depan Mapol Resna Gekeo beberapa waktu lalu. Kalik Staus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.